Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Film Di video kali ini saya akan melanjutkan merekap alur cerita film Lost episode selanjutnya Ya sebelum masuk ke alur cerita mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, and share Agar saya lebih semangat dalam merekap alur cerita film selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya The man who's talking about this place and knows that what we need is inside Where's Saeed? I'm headed for the chopper I'm gonna head back to the next group I won't even be able to bury him What I want to say is not for my father Goodbye dad I miss you Oh, the order The trophy guys My name is Benjamin Linus I believe you're looking for me Scene di awali di masa depan Terlihat si Jack yang menghadiri acara pemakaman Beranai lagi di Jack yang sedang menemui si Kat Perihal disini Jack mengajak si Kat untuk menghadiri acara pemakaman Saat si Kat menanyakan Ngapain saya harus ikut pemakaman Disini kan kita kan belum tahu itu pemakaman siapa ya kan Jack mengatakan dengan nada stress Bahwa seharusnya mereka tak meninggalkan pulau Dan terlihat si Kat tak menggobris Lalu meninggalkan si Jack Saat si Kat pergi Jack meneryakinya Dengan berkata Kita harus kembali Tiba-tiba Si Kat berhenti Dan menghampiri Jack kembali Terlihat Kat yang turun dari mobil Dan dengan wajah geramnya Dia menghampiri Jack langsung The power emak-emaknya keluar Ternyata itu adalah pemakaman Jeremy Bentham Siapa ini Jeremy Bentham Nah ternyata disini Kat itu sudah marah dengan si Jack Perihal dia meninggalkan si Kat dan si Aaron Padahal waktu itu si Jack kan sudah melamar si Kat Dan sempat meminak bubukin si Aaron Apalagi ditambah dengan sekarang Padahal si Kat sudah 3 tahun mencoba untuk lupakan kejadian di pulau tersebut Kok malah si Jack menemui si Kat dengan mabuk dan beleng-beleng Plus mengajak si Kat untuk kembali ke pulau tersebut Setelah itu lagi Ya wassalamlah kamu Jack Sin beralih di masa yang sekarang Terlihat Jack dan Sawir Disini Sawir mengkhawatirkan si Jack Perihal si Jack tampak wajah pucat mau pingsan Tiba-tiba disini Jack melihat rumah kaca Tiba-tiba disini mereka mendengar sesuatu Dan saat dicek ternyata itu ialah Harley Disini Sawir menanyakan Dimana si John dan Ben kepada si Harley Lalu Harley mengarahkan mereka menemui si John Terlihat si John sedang mencari sesuatu Beralih ke atas kapal Terlihat Desmond Jim dan si Michael yang sedang mengotak-atik bom tersebut Disini Desmond bercerita pengalamannya saat di militer Dia bagian untuk peledak bahan artileri Dia menjelaskan kepada si Jim dan Michael Komponen-komponen yang bisa menyebabkan meledaknya bom tersebut Terima kasih telah menyebabkan Jadi kita boleh menyebabkan Terima kasih telah menyebabkan Beralih lagi ke rumah kaca Disini Jack menanyakan kepada John Apa yang kamu lakukan Disini John Menyampaikan bahwa dia mencari pintu Untuk masuk ke stasiun rumah kaca Entah apa itu ya Disini Jack mengajak si Sawir dan si Harley Kembali menuju ke helikopter Namun hal tersebut dicekal oleh si John Disini juga Harley menyampaikan Bahwa si Ben menyerahkan diri ke orang-orang kapal Sejam yang lalu Dan saat ini Mereka sedang menuju ke helikopter Scene beralih Diperlihatkan si Ben Yang sedang dibawa ke helikopter Oleh si Kevin Disini Kevin menanyakan Perihal apa sih pentingnya kamu Kok sampai si Whitmore ini Membayar saya dengan harga yang mahal Disini Ben menanyakan Apakah Whitmore menyuruh kamu Untuk membunuh anakku Wah Wah Dan seketika itu Si Kevin melihat si Frank Yang berusaha kabur Melepaskan burgolnya Hey How do you get the toolbox Saat Kevin menanyakan Siapa yang memberikannya Kotak peralatan tersebut Tiba-tiba Mereka menempatkan Suatu pergerakan Dan ternyata Itu ialah si Kate Yang berlari terpirit-pirit Di sini Kate menjelaskan Bahwa dia sedang dikejar Oleh kelompok si Ben Yaitu kelompok The Order Dan dengan sigap Si Kevin menyuruh krunya Untuk bersiaga Terdengar mereka mendapatkan Bisikan-bisikan Seperti yang dahulu kalah Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Run Run Grenade Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Terima kasih telah menonton! 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 Lalu John mengatakan untuk si Jack memikirkan kembali tentang rencananya yang ingin meninggalkan pulau ini! John berpikir Jack tetap tinggal di pulau ini! Namun Jack membantah perihal Dulu si John telah membawa setengah dari kelompoknya Hampir dari mereka semua terbunuh Intinya Jack ini tidak percaya gitu loh sama si John perihal yaitu tadi Banyak rekan-rekan yang ikut dengan John itu meninggal dunia Di sini Jack mengatakan kepada si John Kamu boleh tinggal di sini Tapi dia dan rekan-rekannya akan meninggalkan pulau ini Lalu John mencaramai si Jack Jika kamu meninggalkan pulau ini Pengetahuan itu akan membunuhmu hidup-hidup Dan membuatmu berpikir untuk kembali lagi ke pulau ini Saat hendak perpamitan pergi Di sini John meminta si Jack Jika kamu ingin meninggalkan pulau ini Kamu harus berbohong tentang apa yang sudah terjadi dari awal sampai akhir Di pulau ini karena hanya itulah cara untuk melindungi pulau ini Namun di sini Jack mengelak ini hanya pulau Tak ada seorangpun yang harus melindunginya Namun John mengelak ini bukanlah sekedar pulau Ini adalah tempat di mana keajaiban terus terjadi Jika kamu tak percaya Nanti kamu tunggu apa yang aku lakukan Tiba-tiba di sini Ben datang Dan lalu menanyakan kepada si John Apakah kamu menemukan pintu tersebut John menjawab bahwa dia tak menemukannya Lalu Ben mendatangi sebuah pintu Itu ialah pintu menuju ke stasiun door sheet Tampak di sini Jack kebingungan Tentang apa yang sedang mereka lakukan Perihal dia tadi telah membantah apa yang dibicarakan oleh si John Di sini Ben mengabari bahwa kamu sedang ditunggu oleh Syed dan si Cat di helikopter Dan juga teman-temanmu yang berada di pinggir pantai Sedang melaksanakan perjalanan menuju ke kapal Let's go You do it half as well as you lie to yourself Don't believe you Lie to them Jack Terima kasih telah menonton